Halo semua, selamat datang di channel ini Seperti biasa, channel ini akan membagikan aneka resep masakan rumahan Yang gampang ditiru, apalagi buat teman-teman yang baru belajar memasak Atau mungkin bingung mencari menu masakan sehari-hari Nah, mungkin resep-resep masakan di channel ini bisa menjadi pilihan teman-teman semua Nah, di video kali ini Sri akan memasak sambal hati empela dengan bumbu yang simple, cepat dan mudah dibuat Jadi teman-teman semua bisa meniru masakan ini Untuk bahan-bahannya, Sri akan cantumkan semuanya di kolom deskripsi di bawah video ini Terima kasih telah menonton! Pertama, kita buat bumbu halusnya dengan cara di blender sampai agak halus Jangan di blender sampai halus sekali Kedua, siapkan panci berisi air panas Tambahkan sedikit garam dan kaldu ayam Lalu, setelah airnya mendidih, masukkan hati ayam dan ampelannya Lalu rebus sebentar hingga setengah matang Setelah itu, angkat dan tiriskan Setelah agak dingin Lalu, iris kecil-kecil hati ayam dan ampelannya seukuran ini Tuangkan minyak sedikit ke dalam pengorengan Setelah minyaknya panas, masukkan jahe lengkuas yang dimemarkan Dan satu batang serai yang juga dimemarkan Setelah jahe lengkuas dan serehnya layu Masukkan bumbu halus yang di blender tadi Lalu, aduk-aduk Gunakan api kecil untuk memasak sambal hati empela ini Masukkan irisan hati dan ampelannya setelah bumbu halusnya mendidih Lalu, aduk-aduk agar bumbu tercampur semua Cicipi bumbunya Jika rasanya agak kurang Tambahkan kaldu ayam, garam, dan kecap ikan secukupnya Terima kasih telah menonton! Tambahkan sisa bumbu yang dicampur sedikit air Lalu tutup seperti ini Agar pematangan hati ampelannya lebih cepat dan empuk Ingat, gunakan api kecil Terima kasih telah menonton! Jika teman-teman semua suka pedas Bisa ditambahkan cabai kecil utuh seperti ini Dan masukkan juga daun jeruknya Tambahkan irisan cabai hijau besar ini Sesaat sebelum diangkat Untuk mempercantik masakan kita Nah, sambal hati ampelannya sudah matang Sebaiknya dicicipi sebelum diangkat Lalu dihidangkan sambal hati ampelannya selagi panas Dan ditemani nasi putih hangat akan menjadi lebih nikmat Gimana? Mudah dan cepat kan resep sambal hati ampelan ini? Sri hanya menggunakan bumbu-bumbu yang ada di dapur saja Selamat mencoba semuanya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!